Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya, Miss Mia Dalam pembelajaran tematik, tema 6, sub tema 2 Sebelum belajar, marilah kita mulai dengan baca basmala dahulu Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman, tujuan pembelajaran hari ini adalah Yang pertama, mengenal kebudayaan daerah atau upacara-upacara yang ada di daerah Yang kedua adalah, mengetahui contoh budaya asing dan dampak negatif bagi kita Oke teman-teman, karakter kita yang akan kita kembangkan dalam pembelajaran hari ini adalah Nasionalisme, cinta tanah air, saling menghargai dan saling menyayangi antara sesama manusia Oke teman-teman, pembelajaran kali ini ada kaitannya dengan firman Allah Yaitu di surat Al-Hujarab Yang intinya bahwa Allah itu menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk apa? Untuk saling mengenal Tetapi, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa Oke teman-teman, sekarang coba silahkan perhatikan gambar berikut ini Pernah melihat gambar seperti ini, nak? Nah, insya aku sudah belum melihat Itu adalah upacara tabuik Tahu upacara tabuik? Upacara tabuik itu adalah upacara yang berasal dari Pariyaman, Sumatera Barat Yaitu upacara setiap tanggal 10 Asura Untuk memperingati Hussein Jujuh Nabi Muhammad SAW Berikutnya adalah Coba perhatikan lagi teman-teman Itu adalah upacara Ngaben Kita tahu, Ngaben adalah upacara dari Bali Yaitu proses pembakaran mayat Berikutnya, coba silahkan diperhatikan gambar ini adalah upacara Rambu Solo Pernah melihat? Nah, upacara Rambu Solo itu adalah upacara dari suku Toraja di Sulawesi Selatan Yaitu proses pemindahan rumah jenazah atau penghormatan kepada arwah yang telah meninggal Oke, teman-teman sekarang coba silahkan diperhatikan Budaya apakah ini? Yang pertama tadi adalah bawu nyali Bawu nyali itu adalah tradisi menangkap ikan dari lombok Yang kedua adalah dukderan Pernah melihat dukderan? Berasal dari Semarang, Jawa Tengah Yaitu upacara untuk menyambut bulan Ramadan Agar kita semua senang menghadapi bulan Ramadan Oke, teman-teman sekarang coba Pernah tidak melihat? Apa itu? Gambar apa ini? Atau bagaimana penempat kalian kalau melihat gambar ini? Nah, ini adalah sering kita lihat Sering kita kenal dengan fam ya Jadi itu adalah budaya dari luar negeri Itu bukan budaya asli bangsa Indonesia Ya, teman-teman Dengan derasnya arus informasi di TV Pasti kita banyak Banyak sekali melihat budaya-budaya dari luar Selain ada dampak positif Seperti yang telah kita pelajari kemarin Ada juga dampak negatif Budaya-budaya asli itu ke kita Contohnya Budaya asli itu dampak negatifnya Merubah gaya hidup Yang kita seharusnya Gaya hidup kita mengikuti adat Orang timur Merubah gaya hidup Menjadi kebarat-baratan Yaitu mengikuti gaya hidup orang barat Yang pasti tidak sesuai dengan gaya hidup timur Atau gaya hidup bangsa Indonesia Yang kedua Dampak negatif dari budaya asli itu adalah Menjadi individualisme Kalau dahulu Indonesia dikenal sebagai negara yang Bermotong-royong Melakukan sesuatu bersama-sama Dengan pengaruh budaya asli itu Dampak negatifnya adalah Menjadi individualisme Mementingkan diri sendiri Tanpa menghirungkan orang lain Yang ketiga Dampak negatif dari budaya asli adalah Hilangnya produk dalam negeri Kenapa? Karena Banyak sekali di antara kita Khususnya generasi muda Generasi muda Senangnya adalah Memakai produk-produk luar negeri Dan ini sudah menjadi trend Oke teman-teman Nah itulah Mengapa Kita harus pinter-pinter Memilih Memfilter Budaya mana yang sesuai dengan Adat ketimuran Atau adat bangsa Indonesia Atau budaya bangsa Indonesia Oke teman-teman Sekarang Ayo kita berlatih Coba Perhatikan Gambar Berikut ini Yang pertama Pernah lihat Nah pertama Pertama itu adalah Apa? Yaitu Upacara sekaten Ya Upacara sekaten dari mana? Upacara sekaten itu dari Yogyakarta Ya itu biasanya Dilaksanakan di Bulan Maulut Untuk memperingati Hari lahir Nabi Muhammad Oke Yang kedua adalah Iya Itu yang kedua adalah Upacara Ngaben Ya Upacara Ngaben itu adalah Upacaran tadi Pembakaran Jenasah Di Bali Yang ketiga adalah Iya Upacara Rambu Solo Ya Upacara Rambu Solo itu Adalah Upacara Adat Toraja Dari Sulawesi Selatan Yang terakhir adalah Dugderan Tradisi Dugderan Dari Semarang Untuk menyambut Datangnya Bulan Ramadhan Oke Terima kasih teman-teman Coba kita simburkan Pembelajaran Pembelajaran kita Kali ini Yaitu Allah sudah menciptakan Kita Dari Suku bangsa Suku bangsa Yang berbeda Supaya apa? Supaya Tak aruf Untuk saling mengenal Nah Dengan Budaya Yang berbeda-beda Tadi Sudah pasti Mempunyai Tradisi Yang berbeda-beda Bula Bagaimana Sikap kita Menghadapi tradisi Atau Upacara yang berbeda-beda Tadi Yaitu Kita harus saling Menghargai Tidak boleh Mengolok-olok Budaya Lain Belum tentu Budaya mereka Jelek Dibanding dengan Budaya Dari Suku kita Oke Teman-teman Allah sudah Berfirman ya Bahwa Orang yang Paling mulia Di sisi Allah Adalah Orang yang Paling Bertakwa Yaitu Orang yang Mengikuti Ajaran Islam Alhamdulillah Kita sudah Mempelajari Materi Tentang Budaya Daerah Atau Upacara Daerah Serta Dampak Negatif Budaya Asing Terhadap Bangsa Indonesia Besar Harapan saya Bahwa Materi ini Sangat Bermanfaat Buat Kalian Buat Guru-guru Semuanya Akhirnya Mari kita Tutup dengan Alhamdulillah Hirudalamin Terima kasih Sudah Menonton Video saya Jangan Lupa Like Comment Subscribe And share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax